Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung melakukan pertemuan politik beberapa jam setelah menghadiri penetapan hasil pilpres oleh KPU. Prabowo Subianto disambut Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar, di DPP PKB sekitar pukul 2 siang. Pertemuan ini disorot usai Anies Muhaymin hadir saat Prabowo Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024. Pertemuan ini dikaitkan dengan spekulasi soal kemungkinan PKB akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Alis Baswedan dan Saudara Muhaymin Iskandar. Kontestasi kemarin cukup tajam dan kontestasi demokrasi harus tajam. Sudah depan ini selesai dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan bekerja untuk lain. Yang pertama PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih, delapan agenda perubahan PKB. Tak hanya dengan PKB, penjajakan kerjasama juga dilakukan dengan Nasdem. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad meminta semua pihak menunggu terkait hasil pertemuan dengan waketum Nasdem, Ahmad Ali di kediaman Prabowo Subianto. Meski tidak memberikan isi pertemuan, Dasko bilang hasil pertemuan merupakan kabar baik. Saya rasa enggak ada ya, ada pembicaraan aja. Pokoknya nanti sehari dua hari. Kabarnya emang gembirakan atau enggak nih? Oh, pasti gembira lah. Ini sebenarnya ketemunya dadakan atau udah dijanjikan sama Bang Dasko sendiri, Bang? Dengan Bang Ali? Dadakan. Tapi memang kapasitasnya sebagai waketum Nasdem ya, Bang Ali datang ya? Pokoknya begitu. Dalam satu, dua hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan, akan ada pertemuan-pertemuan. Nanti teman-teman media mulai besok lusa akan bisa melihat. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara menyebut PDIP siap untuk berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Namun keputusan politik PDI Perjuangan akan ditetapkan dalam rapat kerjaan nasional bulan Mei mendatang oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Seperti apa peta politik usai Prabowo Gibran resmi ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih? Apakah ruang koalisi yang ditawarkan Prabowo Gibran mampu mengubah peta politik yang ada? Lantas jika oposisi bermakna sebagai penyeimbang dalam pemerintahan, kemudian siapa saja partai politik yang bertahan sebagai oposisi saat Prabowo Gibran memimpin nanti? Kita akan bahas bersama Wasek JNPKB Saiful Huda dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan dan juga Mas Saiful terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore. Saya ke Mas Saiful. Mas Saiful ini hasil pertemuan Prabowo dengan Caimin apa nih? Sudah adakah kepastian untuk bergabung atau tidaknya? Ya tadi Pak Prabowo setelah berjumpa di KPU dalam acara penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, melanjutkan agenda silaturahmi halal di... Ya. Pertama mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo terpilih sebagai presiden dan berharap semoga bisa membawa percepatan kesejahteraan dan keadilan. Yang kedua, PKB dan Gus Imin menitipkan agenda perubahan pasca pilpres yang tidak mungkin dibawa oleh Gus Imin atau PKB yang kalah di dalam pilpres. Nah karena itu tadi Gus Imin menyampaikan kepada Pak Prabowo menitipkan sembilan agenda, delapan agenda perubahan. Responnya dari Pak Prabowo apa? Pak Prabowo. Beliau akan menyamakan dan mencoba untuk menganalisa dan memastikan beberapa yang... Beliau merasa sebenarnya irisanya hampir sama dengan agenda yang pernah diperjuangkan Pak Prabowo pada pemilu 2014 dan 2019. Jadi karena itu tadi disampaikan langsung dokumen agenda perubahan yang tentu tidak bisa kami laksanakan melalui jalur eksekutif. Nah yang ketiga, tadi kita berkomitmen dengan Gerindra untuk di parlemen kami akan kerjasama dalam konteks bagaimana supaya agenda perubahan ini bisa diwujudkan. Terutama kerjasama dengan partai Gerindra. Baik. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya pergerakan Prabowo ini begitu cepat setelah penetapan di KPU langsung pergi menemui PKB. Apa yang Anda bisa baca terkait hal ini? Jadi saya membaca manuver presiden terpilih, Pak Prabowo, itu sangat gencar dan beliau menargetkan partai-partai yang potensial untuk diajak. Dan kebetulan partai yang ditarget untuk diajak dalam pembentukan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, itu juga membuka pintu lebar-lebar. Jadi it takes two to tango. Jadi perlu dua orang untuk main dansa tango. Jadi kalau Pak Prabonya saja yang aktif tetapi tidak mendapatkan respon dari PKB atau Nasdem, tidak mungkin terjadi pertemuan hari ini antara Pak Prabowo dengan Kusma Emin. Jadi saya menangkap ini sinyal bergabungnya PKB ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu dengan banyak pretext ya, termasuk misalnya pretext berkaitan dengan delapan agenda perubahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Itu kan semacam prakondisi sebelum koalisi itu bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Oke. Mas Saiful, jika dibilang ini sinyal kuat untuk bergabung, jadi jawaban dari PKB akan bergabung atau tidaknya akan ditentukan kapan nih? Dan sudah solid kah kader-kader PKB untuk menentukan sikapnya? Ya, tanggal yang pasti gabung ketidaknya kan tanggal 20 Oktober nanti. Karena kita lihat perjalanan ini masih panjang. Tapi intinya kami punya trust terhadap Pak Prabowo ya. Kenapa delapan agenda perubahan kami titipkan? Ya kami percaya terhadap Pak Prabowo ada potensi itu. Karena irisannya sama dan mirip betul dengan agenda Pak Prabowo pada pemilu 2014 dan 2019. Apakah dari PKB sendiri masih ada pergolakan untuk bergabung atau tidaknya? Belum pada diskusi atau tahapan untuk mendiskusikan itu. Jadi kami ingin sekali lagi, kita ingin mentradisikan pasca Pilpres, silatu rohmi antar elit harus dijaga dan bahkan perlu terus gidoron. Yang kedua, kami ingin mentradisikan apa yang menjadi agenda perjuangan dari pasangan Pilpres yang kalah. Saya kira tidak perlu kita malu-malu untuk menyampaikan itu. Kita endorse kepada calon atau kepada presiden terpilih. Dan ini, hari ini kami sedang melakukan itu. Dan ini pula nanti akan kami titipkan agenda. Dititipkan agenda. Mas Haiful, tapi jika memang di dalam internal PKB sendiri masih memiliki dua pandangan, apakah ini nantinya akan dimunaskan sehingga menjadi satu jawaban yang pasti? Ya pasti. Secara kelembagaan, PKB harus bersikap terhadap pemerintahan baru. Dan itu secara kelembagaan politik pasti ada semacam mukernas yang akan digelar untuk memastikan PKB di luar atau di dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Oke, jadi sampai saat ini confirm memang belum ada sikapnya ya. Meskipun sinyal-sinyalnya kuat ya. Datang ke KPU dan setelah itu bertemu dengan Pak Prabowo usai penetapan. Mas Burhan, perspektif Anda nih, jika oposisi hanya memiliki komposisi yang bisa dikatakan minimalis, akan seberapa kuat posisi dari oposisi ini sebagai faktor penyeimbang dalam pemerintahan menurut Anda? Ya, makanya saya menyarankan agar negara itu memperbesar insentif bagi partai oposisi. Jadi siapapun partai itu punya semacam dorongan untuk tetap komit sebagai oposisi. Nah, per hari ini insentif menjadi oposisi itu kurang. Baik secara finansial, secara hukum, secara elektoral, itu relatif tidak begitu kuat insentif yang diberikan. Nah, karenanya perlu didorong supaya partai itu tidak mudah pindah ke lain hati. Tetapi juga jangan sampai pemerintahan terlalu lemah. Nah, per hari ini kekuatan Prabowo Gibran itu baru 48-49 persen. Belum mencapai 50 persen berdasarkan empat partai pendukung utamanya yang lolos parlemen. Artinya, perlu titik keseimbangan antara pemerintahan yang kuat, tetapi oposisi juga harus digaya. Jadi jangan semua partai direkrut ke dalam pemerintahan, karena itu akan merugikan mekanisme checks and balance. Dan juga akan merugikan mekanisme manajemen dan disiplin koalisi. Mas Burhan, maaf saya potong, tapi kalau hanya PDIP dan mungkin ada partai lain, satu atau dua yang menjadi oposisi, ini cukup kuat tidak? Apa yang bisa diperjuangkan ketika oposisinya ini adalah oposisi minimalis? Makanya ekspektasi saya itu ada tiga partai yang setia menjadi oposisi. Selain PDIP dan PKS, mungkin satu lagi partai yang diharapkan mampu untuk mengawal dan mengkritisi pemerintah. Nah, siapa partai itu per hari ini saya belum temukan. Baru dua partai yang tanda-tandanya menjadi oposisi masih terlihat. Meskipun jangan-jangan bukan hanya dua, malah satu. Karena tadi, godaan untuk masuk ke dalam kekuasaan kan besar. Jadi lagi-lagi perlu ikhtiar bersama. Termasuk presiden terpilih juga jangan terlalu berambisi untuk mengajak semua kekuatan ke dalam. Jangan lupa, Sintia. Dalam konteks pembentukan kabinet, itu tidak hanya dari kalangan partai. Tapi juga ada representasi TNI, representasi polisi, representasi oligarki, termasuk juga mungkin presiden Jokowi punya beberapa nama yang direkomendasikan. Jadi kalau semua diakomodasi, saya khawatir ada revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang sekarang maksimum 30 pos kementerian sudah ditambah. Dan itu akan memperburuk mekanisme penyegara negara akan terlalu besar postur kabinet yang dibentuk. Baik, terima kasih atas perspektif Anda Mas Burhanudin Mutadi dan juga Mas Saiful Huda, Wesakjen dari PKB, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.